Sempat kabur saat terjadinya tabrakan pengendara sepeda motor roda 3 yang mengangkut rombongan para ibu di Pekalongan Jawa Tengah ditangkap polisi. Sementara di Jakarta Barat, akibat tidak sabar menunggu kereta lewat, seorang pengendara motor tertabrak kereta di perlintasan kereta. Inilah video detik-detik rombongan ibu di Pekalongan Jawa Tengah yang menumpang sepeda motor roda 3 dan menabrak seorang pemotor pada selesai pagi. Akibatnya pemotor itu jatuh dan membuat dua pemotor lainnya yang berlawanan arah ikut terjatuh. Bukannya menolong pemotor yang jatuh, pengendara yang membawa rombongan emak-emak justru melarikan diri. Menurut Kapolres Pekalongan AKBP Arif Pajar Satria pada Rabu, periswa tersebut berawal saat rombongan emak-emak menggunakan sepeda motor roda 3 belaju di jalan Wonopenggo, Karanganya. Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan online kemudian menyenggol sepeda motor yang searah dengannya. Motor pun terjatuh disusul dua motor lainnya dari arah perlawanan ikut terjatuh. Akibat tabrakan tersebut, seorang pemotor terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Akibat tidak sabar menunggu kereta lewat, seorang pengendara motor tertabrak kereta komuter lain jurusan duri menuju angke di perlintasan rel kereta Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat, Selasa Soring. Akibatnya korban terpental belasan meter dan terluka parah di bagian wajah. Sementara motor yang dikendarainya ringser. Korban lalu dievakuasi petugas medis ke rumah sakit Tarakan untuk mendapatkan pertolongan medis. Seorang pria tewas tersambar kereta api barang di wilayah gedok Blitar, Jawa Timur, Rabu Siang. Menurut Kapol Seksanan Wetan Kompol Wahyu Satrio, sebelumnya korban tengah membasu tubuh di sebuah parik di samping ren. Korban yang mengalami masalah pendengaran tidak mendengar saat kereta api datang, hingga akhirnya tersambar dan terpental sejauh 6 meter ke tengah sawah. Petugas Inafis Polres Blitar menggelar olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Mardi Waluyo Blitar. Tim Liputan CNN Indonesia